Hai hari-hari dirumah wuuh Harley Bosch Forster 48 Hai tuh itu ada unit pemadam kebakaran Pak Kuon loh ada pemadam kebakarannya sendiri loh istimewa istimewa Pak Sekuri dia naik tanya ini apa nih Villa Bukit Regensi wudhu ngeri 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 waduh aduh bis 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 ini orang-orang yang punya kerjanya apa sih seperti rumah gini oke alrek selamat pagi selamat siang selamat sore dan selamat malam kembali lagi di channel Surabaya Hai gimana kabar-kabar sekalian semoga kabar ada sekarang baik-baik aja ya Oke di minggu pagi hari hari ini arah-hari dirumah wah ini geng motor yuk mau ada insan mori nih wajah sampai tangan tadi ya Oke minggu hari ini minggu pagi hari ini arah-hari dirumah wuuh Harley Bosch Forster 48 tuh jadi gak fokus aku bareng-hari sampai mana mau oke minggu hari ini kalian dirumah bakal tajak jalan-jalan ke sini wah kawasan elit ini rek kawasan elit terus ini daerah namanya Pakuwon ini ya jadi Pakuwon itu lah kalau tadi Surabaya Barat ya bersepuluhan dengan jalan Yono Suwoyo Yono Suwoyo itu dulu kalau udah pernah tak buatin ini area-area atau vlognya ya buat kalian yang belum lihat nanti bisa klik di wajah kanan atas ini dan di Pakuwon ini seperti yang kalian lihat ini oh ini sebelah kanan ini ada apartemen terus sebelah kiri ini rumah ini besar-besar dan lingkungannya juga bagus banget jalannya luar hebar banyak pepohonan rapi banget ini taman-taman depannya kayak gini terus belakang ini apartemen lagi ini nggak tahu apartemen apa ini ini kita coba jalan-jalan ya muter-muter di sini loh itu ada unit pemadam kepakaran Pakuwon loh ada pemadam kepakarannya sendiri loh istimewa istimewa ini wah jalannya sepi jalanannya masih sepi kan kasi ini ada bapak-bapak jogging ini oh rumahnya sebelah kanan bisa dilihat semoga suatu saat saya bisa beli perumahan kayak di sini ya Rek ya amin 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 loh ini apalagi woi ini rumah tak istana ini ya dan di depan ini ya sudah jalan buntu ternyata Rek oke kita putar balik ya ini ada keterangan no swimming dilarang berenang siap bagian siapa juga yang mau berenang kawasan elit ini di kali ini uh udaranya udaranya suat juga Rek dingin beda banget kayak yang di jalanan yonus woyo radio yonus woyo panas pengat di sini duingin sejuk fresh dan ini Pakuwon indah ini dia itu ini ya Rek ya bersebelahan selain bersebelahan dengan yonus woyo mal ptc salah satu mall terbesar di Indonesia bukan salah satu sih emang terbesar di Indonesia next time nanti kita buatin mau vlog tentang jalan-jalan di mall ptc-nya ya Rek ya soalnya nunggu ini sih kamera yang lebih kecil aja buat jalan-jalan di mallnya biar nggak terlalu mencolok gitu kalau bawa action camp yang kayak DJI ini bisa sih cuman ya terlalu besar gitu dilihatin orang-orang apalagi security gitu eh 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 Pak security enak tanya ya ini apanya ya Vila Bukit Regensi Bukit Regensi uuhu ngering-nering nih ya oh iniya ini dari samping iya ini orang-orang ini yang punya kerjaan ini apa sih veli rumah..? ini nah yang di luar ini rek yang di luar di depan ini pintu keluar dari ptc rek jadi kalau misalkan parkir motor biasanya itu keluarnya adalah disini aku biasanya kalau habis nonton itu keluarnya pintu parkirnya disitu nanti muter balik disini keluar nah ini nanti kalau lurus dia tembusnya nanti ke jalan lontar vlogku tentang lontar itu juga sudah tak buatin kapan hari itu buat kalian yang belum melihat vlogku tentang lontar nanti bisa klik pajak kanan atas ini ya rek ya oke jadi kurang lebih gitu ya rek ya vlogku tentang pak uon ini semoga vlogku tentang pak uon ini menambah wawasan dan informasi buat arah-are di rumah dan bukan kalian buat kalian yang baru pertama kali ke channel surabaya youtube jangan lupa nanti di klik subscribe terus dinyalakan lonceng notifikasinya ya reo biar nggak ketinggalan sama update vlog selanjutnya dan buat kalian yang suka dengan video kayak gini kalian nanti bisa like comment di bawah terus share ke temen-temen kalian biar semakin rame dan aku jadi semakin semangat bikin vlog-vlog terbaru ya oke sekian selamat menikmati vlogku tentang jalan-jalan di pak uon ini sampai ketemu lagi di vlog selanjutnya bye bye nah yang di depan ini ini rek sudah jalan lontar ini nah ini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati